Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja atau LPPAR Kota Pekalongan terus berupaya untuk memberi motivasi dan membangkitkan semangat para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan membentuk Paguyuban Serikandi. Ketua Paguyuban Serikandi Ita Lestari menyampaikan Paguyuban tersebut merupakan pinaan LPPAR Kota Pekalongan sebagai wadah kaum wanita yang pernah mengalami KDRT baik verbal maupun non-verbal yang bertujuan untuk memotivasi dan membangkitkan anggotanya agar menjadi wanita yang lebih berkualitas. Ita menyebut Paguyuban Serikandi dibentuk pada Desember 2020 dan hingga saat ini memiliki 18 anggota yang aktif. Dalam kelompok tersebut setiap anggota diberikan bimbingan dan diajak untuk tetap produktif, menghasilkan karya atau produk yang memiliki nilai jual. Seperti membuat makanan ringan dan membuka jasa jahit kemudian dipasarkan via online atau offline sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Selain pelatihan, tiap satu bulan sekali diadakan pertemuan rutin untuk saling sharing dan belajar bersama sehingga masing-masing anggota tidak merasa sendiri dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Lebih lanjut, Ita menyatakan Paguyuban Serikandi bersedia menjadi perantara bagi wanita yang mengalami hal serupa namun enggan melaporkan kasus yang dialami. Ia juga berharap dengan adanya Paguyuban Serikandi ini mampu menumbuhkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik pasca mengalami trauma dan menjadi wadah para wanita untuk saling support. Ibu mungkin bisa dijelaskan untuk Paguyuban Serikandi ini, ini berarti binaan MPPA? Iya, kita semua anggota binaan MPPA, jadi anggota kita itu semuanya itu mantan, bukan mantan ya, pernah mengalami kekerasan dalam rumah petangga, baik itu verbal atau non-verbal. Jadi menjadi wadah, Serikandi itu menjadi wadah untuk kita berkarya menjadi wanita yang lebih berkualitas lagi, mendapat bimbingan, mendapat pembelajaran bersama, sharing. Jadi setiap bulan kita mengadakan pertemuan, baik itu sharing, baik itu pembelajaran, apapun nanti yang dari LPPAR programnya apa, pasti kita sampaikan ke kelompok kita. Tapi dari kitanya tidak memaksa, juga tidak menuntut untuk harus ikut serta, karena tetap batasan waktu dan kepentingan masing-masing kita. Berarti ini produk yang dihasilkan apa? Ya, ini produknya makanan, masakan, 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 jahitan, jahitan. Meskipun dari masyarakat luar yang mengalami kendala, ingin konsultasi dulu atau bagaimana bisa melalui kita, nanti kita sampaikan. Kalau soalnya kan orang mempunyai masalah itu kan ada rasa takut, ada rasa enggan, ada rasa malu. Jadi kita memperantarai. Berarti bukan hanya memberdayakan saja, tapi juga sebagai wadah untuk perempuan juga ya? Untuk hasil produk yang dijual secara online baik kraft, kue, maupun jasa jahit bisa menghubungi ITA dengan nomor 0812-8988-2406 atau bisa langsung mengunjungi kantor sekretaria di Jalan Majapahit nomor 7A Kota Pekalongan. Kintana Akna Batik TV melaporkan.